Sejatinya, gadget memang mempunyai manfaat bagi para penggunanya. Namun, jika ketertarikan untuk menggunakannya tak kenal waktu, tentunya akan menyimpan ancaman seperti salah satunya akan menjadi kecanduan. Bahkan, melihat penggunaan gadget yang kini banyak digunakan oleh anak-anak tentunya akan menjadi kecemasan bagi para orang tua. Melihat hal tersebut, komedian Denny Cagur tentunya mempunyai cara tersendiri dalam mendidik sang anak, Fabian Muhammad Yaffa, yang juga merupakan pengguna smartphone. Kalau gue ngeliat gini, tidak mungkin kita membendung perkembangan yang ada di luar. Lebih baik kita mempersiapkan anak kita, mempersiapkan ke dalamnya, kita ngasih tahu yang baik dan nggak... Misalnya dia lagi subscribe siapa, gue lihat dulu channelnya. Oh, ini bagus buat anak-anak, gue kasih masukan. Yang ini bagus, Kak, gini-gini dari channel ini, Kakak akan tahu sejarah tentang ini, pengetahuan tentang ini, binatang-binatang di channel yang ini. Kadang ada juga yang dia subscribe, tapi setelah gue lihat konten-kontennya, itu nggak bagus buat dia. Gue jelasin dengan Kak Abi. Nah, kalau ini, Kakak, kebandingan nggak usah deh. Karena dia banyaknya gini-gini, gini, 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 gini. Udah, nanti dia sendiri yang akan mempilihkan. Jadi, gue berpikir daripada gue... Membendung yang di luar dia, yang nggak mungkin bisa gue lakukan. Lebih baik gue membentuk dia, menjadi pribadi yang siap, pribadi yang tahu benar atau salah, pribadi yang bisa memilah. Ini boleh ditonton, ini nggak boleh. Nah, jadi, separah apapun pergaulan yang ada di luar, selama gue yakin dianya bisa, dianya paham, dia ngerti, itu nggak akan membuat kita khawatir. Begitupun dengan sang istri tercinta, Santi Widya Stuti, yang selalu menerapkan jam pemakaian gadget kepada sang anak, agar lebih menghargai waktunya, selain hanya bermain gadget. Namanya anak-anak adalah, pasti begitu. Tapi, kita kasih pengertian juga. Jadi, dia harus tahu mana waktunya main, mana waktunya belajar, mana di saat waktunya dia harus simpan dulu gadgetnya, saat ada sholat dulu, misalkan. mana di saat mau ujian, simpan dulu gadgetnya, belajar dulu, gitu ya. Dengan terus kita kasih tahu, lama-lama dia mengerti dan dia paham, nggak perlu kita kasih tahu lagi, dia udah ngerti. Oh iya, sekarang aku udah mulai santai, PR udah dikerjakan, terus udah bisa mulai megang gadget.